Mirsa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Dinas Pekerjaan Umum terus melakukan perbaikan jalan pasca intensitas hujan tinggi beberapa bulan terakhir ini. Saat ini setidaknya terdapat lebih dari 50 jalanan rusak di Ibu Kota DKI Jakarta. Di wilayah Jakarta Selatan tercatat memiliki 248 titik jalan rusak. Dari jumlah tersebut, 186 titik diantaranya sudah diperbaiki. Salah satu lokasi dengan kerusakan terparah di wilayah Jakarta Selatan ialah Cipulir. Dan biasanya selain kerusakan jalan juga terdapat kendaraan melawan arah hingga angkutan kota yang berhenti di depan pasar Cipulir. Hal tersebut memperparah kemacetan Jakarta di pagi hari. Ya ini gara-gara begini lubangan, tapi tiap hari Cipulir memacet terus ini. Tiap hari macet terus ya. Dari jam 6 sampai jam 9 macet terus. Sampai kalau hujan, banjir, lebih parah lagi jalan sini nih. Udah gotnya mampet, dan ketiganya lubangan penuh, dan ketiganya motor bayakan lawan arah.